Intro Terima kasih. Di spot, di resto. Kenapa saya memutuskan punya bisnis apotek? Karena menurut saya, bisnis yang aman sampai nanti itu cuma tiga. Yang pertama jasa, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu kesehatan. Jasa dari zaman dulu sampai hari ini tidak pernah hilang. Yang kedua, pendidikan. Ketika orang tua masih melahirkan anak, pendidikan diperlukan. Nah, yang ketiga, kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Makanya saya buka apotek. Kebetulan keluarga saya itu tidak ada punya background dari orang parmasi, dokter, dan lain sebagainya. Keluarga saya itu, backgroundnya itu pembisnis. Pedagang. Bikin apotek itu emang benar-benar pure. Oh yaudah nih, kayaknya bisnis yang paling aman itu kesehatan. Awal mula berdirinya apotek Hirosa itu dari tahun 2021. Kita ini baru berjalan satu tahun lebih. Jadi, awal mulanya itu saya mau bikin apotek itu karena saya pengen mengembangkan nama Hirosa itu tidak hanya di pendidikan. Karena kan nama Hirosa itu awal mulanya itu kan sekolah saya. Makanya saya itu pengen nge-expand tidak hanya di pendidikan, tapi ada juga di kesehatan. Makanya lah saya itu punya niat untuk mendirikan apotek. Dan alhamdulillah, di tahun 2021 itu berdirilah apotek ini. Dan sampai hari ini, sudah mau setahun lebih, mau setahun setengah kali ya, sudah berjalan apotek ini. Dan alhamdulillahnya juga, apotek ini walaupun baru, ya secara omset, setiap bulannya terus meningkat. Tantangannya, yang pertama ya, mencari apoteker. Ternyata nggak semudah. Ternyata susah mencari apoteker, yang pertama itu. Yang kedua, perizinan. Lumayan agak susah. Yang ketiganya, dikarenakan saya tidak punya tempat, saya mencari kontrakan, mencari tempat untuk sewa tempat dan nggak murah. Itu yang tiga tantangan yang terberat. Setelah terbentuknya apotek, dapat apoteker, perizinan beres. Yang pasti tempat dulu lah ya, tempat udah aman semua. Ketika berjalan, ya dinikmati aja. Cuma yang saya kaget itu, pas hari pertama saya buka apotek, omset saya hari pertama itu kurang lebih sekitar Rp300.000. Saya kaget. Waduh, balik modal nggak ya? Sedangkan buka apotek itu, modalnya lumayan. Digitalisasi di apotek hero saya itu, saya sebelum bikin apotek itu, saya 6 bulan sebelum bikin apotek, saya itu sudah membuat satu aplikasi buat manajemen di apotek saya. Entah itu dari penggajian, dari absen karyawan, terus dari item obat, harga beli, harga jual, keuntungan, terus pajak, jakat, dan lain sebagainya. Kenapa penting digitalisasi? Karena kita harus mengikuti zaman. Kalau saya kan pedagang ya, paling saya itu melatih si karyawan bagaimana cara mengedukasi si customer. Karena 90% customer itu awam obat. Ibu emang punya riwayat darah tinggi nih? Oh emang punya? Ya udah kita kasih. Tapi nggak tahu nih tiba-tiba pusing-pusing. Kita kan nggak tahu pusing tuh. Bisa kurang darah? Bisa darah tinggi? Nah, makanya kita di sini tuh kasih pelayanan gratis tensi darah. Si karyawan wajib bisa mengedukasi customer. Karena biar si customer tidak salah membeli obat. Customer itu kebanyakan katanya. Karena mereka tuh bener-bener awam. Begitu. Punya keberanian? Punya modal? Punya relasi? Ketika kita punya keberanian, segala sesuatu akan dimudahkan. Ah mau buka tapi takut, takut rugi, takut susah, takut apa. Kita akan mentok. Bener nggak? Tapi kalau misalkan kita punya keberanian, si keberaniannya itu udah tekannya udah bagus. Nah, pasti bisa. Yang ketiganya modal. Kenapa modal? Karena apotek itu kalau misalkan kita nggak punya tempat, modalnya cukup lumayan. Ya minimal buat belanja obatnya aja minimal itu 100 juta. Buat belanja obatnya aja. Yang ketiga, kita harus punya tempat. Kenapa kita harus punya tempat? Dan tempat itu kalau bisa yang strategis, yang tempatnya banyak penduduk. Karena apa? Karena saya sebelum buka apotek di sini, saya itu nerbangin dulu drone. Karena saya pengen lihat dari atas, oh warganya banyak kan di sini? Ternyata banyak warganya. Soalnya gini, kalau misalkan kita nggak tahu warga di sini atau warga tempatnya itu nggak banyak, yang beli kan selewat-selewat. Tapi kalau misalkan kita buka apotek di tempat warga yang banyak, ya minimal offset bagus lah gitu kan. Karena ada pasarnya begitu. Terus, ya intinya mah harus ramah ke pelanggan aja. Itu yang paling utama. Oke, pesan-pesan dari aku, kalau misalkan kita pengen lancar, buka apotek, gampang. Nah, yang pertama, kuatin dulu si manajemen apoteknya, terus kita belanja yang bagus. Dan, kalau misalkan kita sudah belanja, jangan lupa untuk jakat. Karena jakat 2,5% itu bukan buat kita, bukan buat orang lain sebenarnya, tapi buat kita yang dibagikan buat orang lain. Bayarlah jakat yang 2,5%. Insya Allah lancar, karena harta kita akan dijaga oleh Allah. Terima kasih, Swipe Rx. Ikutin terus cerita kita, cerita Swipe Rx. Swipe Rx